Halo semuanya, hari ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Materi yang pertama yaitu bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan k, dengan k sama dengan atau lebih besar dari 0. Yang kedua, bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan gx-nya harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang keempat, contoh variasi soal. Penyelesaian persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama, bentuk persamaannya nilai mutlak fx sama dengan k. Dengan k-nya itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Contohnya, nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 3. x dikurang 2 itu sebagai fx. 3 itu sebagai k. Dilihat di sini, k-nya itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Yang pertama, fx-nya itu sama dengan k. Yang kedua, fx-nya itu sama dengan negatif k. fx-nya, x dikurang 2 sama dengan 3. Negatif 2-nya pindah ke kanan, jadi positif 2. Jadi, x sama dengan 3 ditambah 2. X-nya itu sama dengan 5. Yang kedua, x dikurang 2 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Negatif 2 yang ini pindah ke kanan, jadinya positif 2. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1,5. Negatif 1 dan 5. Penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang kedua, bentuk persamaannya itu adalah nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan gx-nya itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Contohnya di sini, nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. x dikurang 2 sebagai fx. 2x dikurang 1 ini adalah gx. Yang pertama, kita buat fx-nya sama dengan gx. Lalu, yang keduanya itu fx-nya itu sama dengan negatif gx. Syaratnya, gx-nya nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang pertama. fx-nya itu x dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. 2x-nya pindah ke kiri, jadinya negatif 2x. Negatif 2 pindah ke kanan, jadinya positif 2. x dikurang 2x, negatif x. Negatif 1 ditambah 2, jadinya 1. Agar x-nya ini menjadi positif, kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1. Negatif x kali negatif 1, jadinya x. 1 dikali dengan negatif 1, jadinya negatif 1. Lalu yang kedua, fx-nya itu sama dengan negatif gx. Berarti, x dikurang 2 sama dengan negatif 2x dikurang 1. Negatif x 2x, negatif 2x. Negatif x negatif, jadinya positif 1. Negatif 2x-nya pindah ke kiri, jadinya positif. Negatif 2 pindah ke kanan, jadinya positif 2. x ditambah 2x, jadi 3x. 1 tambah 2, jadinya 3. 3x sama dengan 3. 3-nya di sini dikali dengan x, pindah ke kanan, jadi dibagi. 3 bagi 3, hasilnya 1. Sekarang kita cari syaratnya. Syaratnya itu, gx harus lebih besar sama dengan 0. Berarti, 2x dikurang 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Negatif 1 pindah ke kanan, jadinya positif 1. 2x lebih besar sama dengan 1. Kedua ruasnya kita bagi dengan 2. 2x bagi 2, hasilnya x. 1 dibagi 2, 1 per 2. Di sini kita dapat, x-nya sama dengan negatif 1 dan x2-nya itu sama dengan 1. Tapi, ada syaratnya, x-nya itu harus lebih besar sama dengan 1 per 2. Berarti, kita cari nilai x yang lebih besar dari 1 per 2. Yang memenuhi yaitu, x-nya sama dengan 1. Karena, yang ini tidak memenuhi karena negatif 1 itu lebih kecil dari 1 per 2. Berarti, yang kita ambil itu adalah yang ini. Jadi, himpunan penyelesaian itu sama dengan 1. Selanjutnya, penyelesaian untuk bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Kita akan mencari bagaimana cara tercepat untuk menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama, kita misalkan fx-nya itu adalah m dan gx-nya itu adalah n. Lalu, kedua ruasnya kita kuadratkan. Ingat, pada materi sebelumnya ada sifat nilai mutlak. Nah, jika nilai mutlak dikuadratkan, itu sama dengan nilai dari m² sama dengan n². n²-nya pindah ke kiri, yang awalnya positif jadi negatif. m²-n² sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi m tambah n dikali m dikurang n sama dengan 0. Jadi, cara cepat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx sama dengan m-nya kita ubah lagi ke awal. Jadi, fx berarti fx ditambah gx dikali fx dikurang gx sama dengan 0. Kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini, contoh soalnya nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2x. x dikurang 2 itu sebagai fx, 6 plus 2x sebagai gx. Pertama, fx ditambah gx. x ditambah 2x berarti 3x. Negatif 2 ditambah 6. Plus 4. Lalu yang selanjutnya, fx dikurang gx. x dikurang 2x. Negatif x. Negatif 2 dikurang 6. Negatif 8 sama dengan 0. Jadi, 3x plus 4 sama dengan 0. Atau, negatif x dikurang 8 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu yang pertama ini. Plus 4-nya pindah ke kanan, jadi negatif 4. 3x sama dengan negatif 4. Berarti, kedua ruasnya kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3, hasilnya x. Negatif 4 dibagi 3, jadinya negatif 4 per 3. Lalu yang berikutnya, negatif 8 pindah ke kanan, jadinya plus 8. Negatif x sama dengan 8. Kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1, supaya negatif x-nya jadi nilainya positif. 8 kali negatif 1, negatif 8. Negatif x kali negatif 1, jadinya x. Berarti, jadi, impunan penyelesaiannya adalah negatif 4 per 3 dan negatif 8. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak 1 dikurang x dikurang 1 sama dengan 4. Untuk bentuk soal seperti ini, pertama kita pindahkan negatif 1-nya ke kanan, jadinya 4 tambah 1. Berarti, nilai mutlak 1 dikurang x sama dengan 5. 1 dikurang x sebagai fx, 5-nya sebagai k. Karena 5 lebih besar dari 0, berarti kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama kita buat, fx-nya sama dengan k. Yang kedua, fx-nya sama dengan negatif k. fx-nya sama dengan k. 1 dikurang 5, 1 dikurang x sama dengan 5. 1 dikurang x sama dengan 5. Satunya pindah ke kanan, jadinya negatif 1. Berarti, negatif x sama dengan 5 dikurang 1. Sama dengan 4. Supaya x-nya jadi positif, kedua ruasnya kita kali dengan negatif 1. Negatif x kali negatif 1 jadi x. 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Yang kedua, 1 dikurang x sama dengan negatif 5. Satunya pindah ke kanan jadi negatif 1. Berarti, negatif x sama dengan negatif 6. Kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1 supaya nilai x-nya itu positif. Negatif x kali negatif 1 jadi x. Negatif 6 kali negatif 1 sama dengan 6. Berarti, hiburan penyelesaiannya sama dengan negatif 4 dan 6. Contoh soal yang kedua. Bentuknya sama seperti yang sebelumnya, tapi bedanya di sini adalah, yang dicari adalah nilai A1 ditambah A2. A1 A2 itu merupakan penyelesaian dari nilai mutlak 2 A dikurang 3 sama dengan 5. 2 A dikurang 3 sebagai F A, 5-nya sebagai K. Kita buat yang pertama F A sama dengan K, yang kedua F A sama dengan negatif K. F A sama dengan 2, berarti 2 A dikurang 3 sama dengan 5. Negatif 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3, berarti 2 A sama dengan 5 tambah 3, 8. Hanya itu, 8 kedua ruasnya kita bagi dengan 2, berarti 2 A bagi 2 A, 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang berikutnya, 2 A dikurang 3 sama dengan negatif 5. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif, negatif 5 tambah 3, negatif 2, berarti 2 A sama dengan negatif 2. Kedua ruasnya kita bagi dengan 2, 2 A bagi 2, jadi A negatif 2 bagi 2, jadi negatif 1. Nah, yang ditanya itu nilai A1 ditambah A2, A1-nya 4, A2-nya negatif 1, 4 ditambah negatif 1, jadinya 3, berarti jawabannya adalah 3. Contoh soal yang terakhir, nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X dikurang 1 kuadrat, dikurang 6, dikali nilai mutlak 2X dikurang 1, dikurang 7 sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan nih, nilai mutlak 2X dikurang 1 itu sebagai Y, berarti di sini juga Y. Berarti ini Y kuadrat, dikurang 6 dikali Y dikurang 7. Apalagi ini kita faktorkan, Y dikurang 7 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Yang pertama Y dikurang 7 sama dengan 0, atau Y ditambah 1 sama dengan 0. Y dikurang 7 sama dengan 0, negatif 7, pindah ke kanan jadinya positif 7. Jadi Y sama dengan 7. Yang ini, positif 1 ini pindah ke kanan jadinya negatif 1, berarti Y sama dengan negatif 1. Jadinya, tadi kan kita misalkan, 2X nilai mutlak 2X dikurang 1 itu sama dengan Y, berarti di sini sampai di sini, kita ganti lagi nilainya itu sebagai nilai mutlak dari 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nah, berarti di sini 2X dikurang 1 sama dengan negatif 1. Ini, negatif 1 ini kan sebagai K, tapi K-nya itu lebih kecil dari 0. Seharusnya syarat K itu kan harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti yang ini, yang merah ini tidak ada penyelesaiannya, karena K-nya itu kurang dari 0. Berarti yang kita selesaikan yang ini. 2X dikurang 1 sebagai FX, 7 itu sebagai K. Kita selesaikan. Yang pertama, kita cari FX-nya sama dengan K, lalu FX-nya sama dengan negatif K. 2X dikurang 1 sama dengan 7. Negatif 1-nya pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti 7 tambah 1. Berarti 7 tambah 1 adalah 8. 8, 2X sama dengan 8. Kedua ruasnya kita bagi 2. Berarti 2X bagi 2. X, 8 bagi 2 adalah 4. Lalu, 2X dikurang 1 sama dengan negatif 7. Negatif 1 pindah ke kanan jadi positif. Berarti negatif 7 tambah 1. Negatif 6. Kedua ruasnya kita bagikan dengan 2. 2X bagi 2. X, negatif 6 bagi 2. Negatif 3. Jadi, lingkungan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 4. Terima kasih.